Ini bukan botol Orson biasa, tapi ini bisa kita coba untuk mengusir tikus dan juga mengusir manuk memperit yang ada di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di sore ini saya melakukan uji coba untuk membuat alat, katanya tetangga saya ini bisa digunakan untuk mengusir hama tikus dan juga manuk memperit. Teman-teman juga bisa mencoba alat seperti ini di rumah, saya sendiri baru melakukan uji coba ini, tapi karena sawah di dekat saya ini sedang tidak ditanami padi, jadi tidak bisa melakukan pengujian secara langsung. Teman-teman bisa mencobanya saja ini di rumah, menggunakan botol kaca, kemudian benang nilon, kemudian baut, kemudian kardus. Ketika kardus ini diterpah oleh angin, maka otomatis baut ini akan bisa mengkelunting-keluntingkan botol kaca ini. Semoga sedikit tips ini bisa kita coba di rumah. Untuk prosentase keberhasilannya, saya sendiri belum bisa membuktikan. Kemudian untuk ukuran frekuensi suara ini, apakah cukup ditakuti tikus, maka belum bisa saya mengukurnya karena baru melakukan uji coba ini. Tapi menurut testimoni petani tetangga saya yang sudah mencoba, itu bisa mengurangi, bisa mengusir jumlah tikus yang ada di sawah. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kalau kita menaruhnya di dalam satu petak sawah ini, di beberapa titik, misalkan pinggir, tengah, itu kita kasih ini. Kita berharap bisa mengusir hama tikus dan juga manok-umprit. Karena suara ini lebih mudah kita hasilkan daripada kita harus menunggu manok dengan menarik-narik tali rafia, menggunakan kaleng. Ini kan tenaganya angin saja, jadi lebih hemat tenaga. Jadi bisa kita coba di persawahan teman-teman. Ini yang saya sebut dengan botol kaca pengusir hama, yaitu hama tikus dan manok-umprit. Oke teman-teman, semoga video ini bisa kita coba di rumah. Sekali lagi, untuk prosentase keberhasilannya bisa kita coba di rumah. Semoga berhasil teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.